Pendekar Patung Emas Jelit 2 1. Rusuh di Tau Hoa Yuan Untuk beberapa saat lamanya majikan patung emas itu tidak mengucapkan sepatah katapun, kemudian dengan nada yang amat dingin bertanya. Kau tidak mau menurut perintahku. Tidak salah sahuti dan dengan tegas. Tiba-tiba majikan patung emas itu tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Aku paham sebab apa kau tidak mau menyalankan perintah sesuai dengan perjanjian, kau takut aku memerintahkan kau pergi membunuh wici itu bukan? Apa mungkin aku salah menerkah sahuti dan sambil tertawa dingin? Suara tertawa majikan patung emas itu mendadak berhenti, dengan suara yang mantap tetapi tegas serunya. Sama sekali salah besar, tujuanku sama sekali tidak mendatangkan kerugian pada diri wici cu maupun anak muridernya, yang ada adalah sesudah perjanjian kita satu tahun penuh dan kau tidak mau meneruskan menjadi suami istri dengan William In, saat itulah akan mendatangkan sedikit kerugian dan kesedihan pada diri William In. Tanda petik. Aku tidak percaya ujar Tiden sambil menggelengkan kepalanya. Boleh saja aku mengangkat sumpah sekarang juga bila mana pekerjaan yang aku lakukan ini mendatangkan kerugian pada orang-orang dari Bentengpek, Kiempo, aku akan mendapatkan kematian dengan care yang mengerikan. Tiden yang mendengar sumpahnya diucapkan begitu jujur serta tegasnya tidak terasa dia menjadi semakin bingung, ujarnya kemudian. Kalau benar tidak akan mendatangkan kerugian pada orang-orang dari Bentengpek, Kiempo lalu ada urusan apa sebenarnya kau menjuruh aku pergi menjadi suami William In. Tadi aku sudah bilang, sebab musabatnya aku tidak akan memberitahukan padamu sekarang juga. Tanda petik. Bagaimana ini bisa jadi, pada saat sesudah aku menjadi suami William In bila mana kau memerintahkan aku untuk melakukan pekerjaan yang merugikan orang-orang Bentengpek, Kiempo aku akan segera membatalkan perjanjian kita sedang kau pun tidak dapat membunuh aku karena pembatalan perjanjian itu. Majikan patung emas itu termenung berpikir keras beberapa saat lamanya, kemudian barulah sahutnya. Aku hanya dapat menanggung tidak sampai mengganggu seutas rambut pun dari orang-orang Bentengpek, Kiempo. Dalam hati diam-diam tidak berpikir keras, asalkan satu tahun telah lewat, dirinya akan meneruskan menjadi suami istri dengan William In atau tidak sebenarnya bukan merupakan urusan yang sangat besar, sambil menghela nafas panjang sahutnya. Baiklah, tetapi ada satu hal yang harus kau ketahui, bila mana William In tidak mau dikawinkan dengan diriku hal itu bukan salahku. Dengan bakat serta wajahmu ujar majikan patung emas itu. Kemudian ditambah dengan sedikit permainan kemungkinan sekali tidak sampai tiga bulan kau telah berhasil mendapat kecintaannya. Dia berbenti sejenak, kemudian sambil tertawa lanjutnya lagi, yang dimaksud dengan sedikit permainan, selain kau harus berusaha untuk memasuki Bentengpek, Kiempo dan merebut kepercayaan serta kecintaan dari Wichitu dan putrinya kau pun harus menggunakan sedikit kepandainmu agar William In merasa benci dan bosan terhadap Pinti Yong Leong atau Sinaga Mega Hang Mong Ling. Tidain menjadi tertegun untuk sesaat lamanya dia tak dapat berbuat apa-apa tanyanya kemudian. Siapa itu Sinaga Mega Hang Mong Ling? Murid kesajangan dari Wichitu juga merupakan bakal suami dari William In. Haaah, William In sudah dijodohkan kepada orang lain? Benar sahut majikan patung emas itu. Itu merupakan suatu urusan yang baru saja terjadi setengah tahun yang lalu, oleh karena Sinaga Mega Hang Mong Ling itu tumbuh dengan wajah yang sangat tampan, bakat serta tindak tanduknya pun sangat menarik. Akhirnya dia berhasil memenangkan hati William In sehingga menjadi kekasihnya bahkan dengan demikian dia berhasil pula diangkat Wichitu sebagai bakal menantunya. Mendengar penjelasan itu Tidain mengerutkan alisnya, ujarnya. Jika demikian adanya, kau menginginkan aku untuk pergi merusak dan mengacau perjodohan orang lain? Tidak sahut majikan patung emas, menurut penglihatan William In jauh lebih cocok bila dijodohkan kepadamu daripada harus dijodohkan dengan Hang Mong Ling itu. Kau terlayu memuji sahut Tidain sambil tertawa-tawa. Majikan patung emas itu tidak menggubris perkataannya dan lanjutnya lagi. Secara diam-diam aku pernah mengadakan pemeriksaan dan telah kutemui kalau Hang Mong Ling itu sekalj pun bakatnya sangat bagus tetapi sifatnya sebenarnya tidak baik hati tidak jujur. Tidain secara sembunyi-sembunyi sering dia keluar benteng untuk bermain dengan pelacur-pelacur. Tidain mengucak-ucak matanya, mendadak tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Ha, ha, ha aku sekarang paham, aku sekarang sudah paham benar-benar. Kau sudah memahami tentang apa nyatanya majikan patung emas itu sambil tertawa pula. Kau adalah pocu dari benteng pek, kiampo, si pedang naga emas wichitu, bukankah begitu? Tanda petik. Ha, 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 titik bagaimana kau bisa punya pikiran kalau aku adalah si pedang naga emas, wichitu? Sesudah kau menjodohkan putrimu kepada Hang Mong Ling karena mengetahui kalau perbuatan serta tindak tanduknya tidak lurus sehingga timbulah pikiran untuk membatalkan perjodohan ini, tetapi dikarenakan cintanya putrimu terhadap dirinya sudah sangat mendalam, di dalam keadaan yang sangat kepepet inilah terpikir olahmu akan menggunakan care ini dan meminta aku pergi merusak hubungan serta perasaan cinta di antara mereka berdua kemudian. Memperistri putrimu itu, dengan tindakan ini kau akan berhasil menolong putrimu dari penderitaan di kemudian hari. Majikan patung emas itu tertawa terbahak-terbahak lagi sahutnya. Ha, ha, ha otakmu ternyata sangat tajam sekali, hanya sajang semua dugaanmu salah besar. Tanda petik. Tidak mana mau mempercayai omongannya, sambil tersenjum ujarnya lagi. Alasanku hingga bisa kerkata demikian adalah ilmu pedang yang kau miliki jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, bahkan sekalipun kau menggunakan kekerasan juga tidak akan mengganggang orang-orang dari benteng pek-kiampo itu, tentang hal ini saja sudah cukup membuktikan kalau kau adalah majikan dari benteng pek-kiampo itu. Tanda petik. Dengan nada yang sangat kalem dan halus sahut majikan patung emas JTU. Ilmu pedang dari benteng pek-kiampo sekalipun tidak jayak tetapi dengan ilmu kepandayan yang kau berhasil pelajari sampai kini sudah cukup untuk mengalahkan dia di dalam ratusan jurus saja, sedang mengenai aku sekalipun menggunakan kekerasan juga tidak akan mengganggu seujung rambut pun dari orana orang benteng pek-kiampo tetapi aku belum pernah tidak menjetujui kalau kau mau meninggalkan willian in sesudah perdianyian kita satu tahun penuh. Bila mana aku adalah wicitu maka aku akan memutuskan kalau selamanya kau tidak diperkenankan meninggalkan dia bahkan harus hidup bersama dengan dia hingga tua, Coba kau pikir betul tidak perkataanku ini. Pikiran Tiden terus berputar, terasa olehnya kalau perkataannya sedikit pun tidak salah bahkan sangat beralasan sekali membuat dia segera terjerumus ke daya yang pikiran-pikiran yang sangat ruwet, tetapi dia malas untuk bertanya, lebih banyak lagi dengan perlahan-perlahan mulai merebahkan diri-diri di atas batu cadas di mana setiap malam dia tidur dengan tidak bersemangat tanyanya. Kau masih mau pesan apa lagi? Sudah tidak ada sahut majikan patung emas, aku hanya merintahkan padamu di dalam tiga bulan ini kau harus berhasil menyedi suami istri dengan willian in itu, perkataan lain boleh kita bicarakan tiga bulan kemudian. Bila mana dia tetap kukuh tidak mau dikawinkan dengan diriku lalu bagaimana? Bila perlu, gunakanlah tentera dahulu bisa disusul dengan upacara, sehingga urusan jadi kenyataan. Saat itu aku tidak takut kalau dia tidak mau titik hi, hi, tanda petik. Sehabis berkata mendadak dia menyatuhkan sebuah buntalan yang kelihatan sangat berat sekali, ujarnya lagi. Di dalam buntalan itu telah aku sediakan tiga ratus tahil uang perak sebagai ongcos jalanmu besok pagi. Sesudah kau turun gunung pergilah membeli beberapa buah pakaian yang bagus, kau harus dandan lebih gagah dan lebih perlenteh. Dengan perlahanti dan bangkit dan memungut buntalan uang perak itu, sambil tertawa pahit sahutnya. Semoga saja sebelum aku berhasil mencapai benteng pek, kiampo dapat bertemu dengan seseorang yang bisa mengalahkan diriku. Koma. Hei titik hi kecuali aku serta si kakek pemalas kekongbeng. Jangan harap di dalam hidupmu ini bisa bertemu dengan seorang lawan tangguh yang bisa mengalahkan dirimu. Beberapa hari kemudian terlihatlah Tiden telah munculkan dirinya di atas loteng kedai arak di kota Gobi dalam keresidenan Syoksi. Dia telah berdiam di atas loteng penjual arak ini selama tiga hari berturut-turut. Kedai arak yang memakai merek Gobi Law ini mempunyai bentuk yang paling mewah di dalam kota itu, arak maupun masakan dari kedai itu pun merupakan yang paling baik dan paling terkenal. Tetapi kesemuanya ini bukanlah dikarenakan hal ini saja sehingga loteng Gobi Law ini menjadi sangat ramai dan terkenal. Alasan yang lebih tepat adalah dikarenakan orang-orang yang setiap hari mengunjungi kedai arak-arak itu tak lebih merupakan orang-orang dari kalangan persilatan. Sedang kedai arak ini dapat digemari oleh orang-orang dari kalangan persilatan. Alasan yang paling kuat adalah dikarenakan jaraknya dengan Benteng Pek, Kiampo sangat dekat sekali. Si kakek pemalas Kekong Beng sekalipun dikenal oleh orang-orang bulim sebagai jago nomor wahid di dalam dunia saat ini. Tetapi Benteng Pek, Kiampo ini merupakan sebuah partai perguruan yang memiliki kekuasaan paling kuat dalam bulim, oleh karena itulah kota Gobi ini boleh dikata sudah merupakan kota yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang dari kalangan persilatan. Setiap hari Tiden tentu berada di dalam loteng kedai arak itu hingga jauh malam baru meninggalkan tempat itu, dan danannya masih tetap tidak berubah. Di tengah rambutnya yang terurai tidak karuan terbentanglah sebuah wajah yang sangat dengkil, pada tubuhnya pun masih mengenakan pakaian compang campinja yang amat kotor. Hanya saja pelajan dari kedai itu tak ada seorang pun yang berani memandang rendah terhadap dirinya bahkan pelajannya jauh lebih ramah daripada yang lain-lainnya. Karena mereka-mereka itu sudah memiliki pengalaman yang sangat luas sekali, mereka tahu bentuk keluaran yang semakin aneh kepandayan yang dimiliki orang itu semakin lihai, tamu-tamu semacam ini tidak boleh diperlakukan tidak sopan barang sedikitpun. Sudah tentu hal ini termasuk juga Tiden yang memakai pakaian tidak karuhan. Seorang pelajan kedai dengan membawa secawan teh wangi dengan perlahannya diletakkan di hadapannya, wajahnya memperlihatkan senjuman yang manis, ujarnya. Hekoan si naga mega hang mongling itu sudah datang. Tanda petik. Tak terasa semangat Tiden menjadi bangkit kembali, dengan perlahan tanyanya, di mana? Dengan cepat pelajan itu mendekati telinganya sambil berbisik sahutnya. Orang yang memakai baju berwarna hijau muda dan duduk di meja ketiga dari sini itulah dia orangnya. Dengan cepat Tiden menoleh memandang ke sana, terlihatlah di meja itu duduklah dua orang pemuda yang baru saja duduk tidak lama, salah satu di antara mereka merupakan seorang pemuda yang memakai baju berwarna hijau muda si naga mega hang mongling. Wajahnya sangat tajam, sikapnya gagah dan merupakan seorang lelaki bagus yang sukar dicarikan tandingannya, tak terasa lagi diam-diam hatinya memuji, pikirnya. Hektometer, wajahnya ternyata demikian tampannya bahkan kelihatannya merupakan seorang pemuda yang jujur dan lurus hatinya. Hihi, tidak disangka kalau pemuda semacam ini ternyata gemar pipi licin dan suka main perempuan. Begitu pikiran tersebut berkelebat di dalam pikirannya, segera tanyanya lagi dengan perlahan. Orang yang duduk bersama dia itu siapa? Hihi, hai titik hihi, pelajan itu ternyata hanya tertawa nyaring saja sedang mulutnya tetap tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiden segera mengambil keluar sekeping perak dan dilemparkan ke atas bakinya, tanyanya. Ini titik sudah cukup tidak? Dengan cepat pelajan itu mengambil kepingan perak tersebut dan dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian sambil tertawa barulah sahutnya. Dia adalah putra dari hartawan Chang bernama Bon Piao dengan sebutan Godi Teci atau tikus rakus dari Godi. Dia merupakan seorang putra hartawan yang suka pelesiran, pada waktu dekat-dekat ini sering sekali bersama-sama dengan si naga mega Hang Bong Ling bermain dan berpesta. Pada waktu seperti ini mereka minum arak di sini tetapi sesudah malam tiba mereka akan secara sembunyi-sembunyi pergi ke tempat pelacuran Tohauhoyuan mencari pelacur terkenal Liu Suchen untuk main-main. Di mana itu letaknya tempat pelucuran Tohauhoyuan tanya Tiden sambil manggut-manggut. Belakang jalan raja ini baiklah terima kasih. Tetapi pelajan itu tidak pergi, sambil tertawa ujarnya. Hekkoan mencari Hang Kowya dari Benteng Pek Kiam Po ini entah ada urusan apa. Tanda petik. Dengan perlahan Tiden mengangkat cawanya dan meneguk habis isinya, kemudian dengan menundukkan kepalanya barulah sahutnya. Kau mau minta jawaban dari diriku harus beri persen dulu? Tanda petik. Pelajan itu menjadi serba susah dan tidak berani bertanya lebih banyak lagi, sambil tertawa perlahan dia mengundurkan diri dari tempat itu. Dengan cepat Tiden menghabiskan hidangannya kemudian meletakkan sekeping perak ke atas meja kembali ke dalam penginapannya. Tidak selang lama dia sekali lagi keluar dari penginapan itu, pada saat ini pemilik kedai serta pelajan itu dengan sinar matu yang mengandung keheran-heranan memandang ke arahnya. Kiranya seorang pemuda yang rambutnya tidak karuan serta menakal baju compang camping yang sangat dekil itu kini telah berubah menjadi seorang kongcu yang sangat tampan serta perlenteh. Tangannya dengan menggejangkan sebuah kipas yang berlapiskan emas dengan langkah serta gajah seorang hartawan dengan perlahannya berjalan menuju ke sarang pelacuran Tau Hoa Yuan itu. Pada saat itu malam terakh tiba, lampu ampu mulai dipasang menyinari seluruh tempat, sedang jalanan menuju ke sarang pelacuran itu pun kelihatan mulai ramai orang yang lewat. Saat itu Tiden dengan langkah yang sangat perlahan telah tiba di depan sarang pelacuran, kemudian dengan tanpa riku lagi dia mulai memasuki halaman rumah itu, terlihatlah seorang penjaga tempat itu dengan cepat mempersilahkan dia untuk duduk, menjuguh teh wangi, kemudian barulah sambil tertawa katanya. Kongcu, kau! Cepat undang ibu germo kalian keluar sahuti Tiden sambil ulatkan tangannya. Penjaga itu menjadi termangu-mangu, sambil tertawa paksa ujarnya lagi. Bila mana Kongcu mau mencari seorang Nona untuk menemani malam ini hambamu masih bisa mencarikan satu orang untuk Kongcu nikmati. Kau sanggup untuk mencarikan tanya Tiden sambil melirik ke arahnya. Benar titik benar. Kalau begitu sangat bagus sekali aku akan menemui Nona Liyuasuchen? Penjaga itu menjadi tertegun, tanyanya dengan agak gugup. Nona, Nona Liyuasuchen? Tidak salah sahuti Tiden sambil mengangguk. Air muka penjaga itu segera berubah menjadi merah padam, dengan gugup ujarnya. Ini ini ini. Bagaimana tidak bisa bukan? Ujar Tiden sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Benar sahut penjaga itu sambil tertawa paksa, hanya Nona Liyuasorang yang harus ditentukan oleh Qie. Tanda petik. Dari dalam sakunya Tiden mengambil keluar ruang perak sebanyak 10 tel dan dilemparkan ke arahnya, sahutnya. Cepat undang Qie itu datang kemari. Tanda petik. Satu kali keluar ruang telah memerseni sebanyak 10 tel perak, sekalipun pun cucu raja atau hartawan pun juga tidak akan sebanyak itu. Dengan cepat penjaga itu menerima uang 10 tel perak tersebut, saking girangnya air mukanya telah berubah menjadi pucat pasi, beberapa kali dia mengucapkan terima kasihnya kemudian dengan cepat putar tubuh dan pergi. Tidak selang lama seorang wanita berusia pertengahan yang berdandan amat menjolok telah keluar dan mendekati diri Tiden. Dangan segera Tiden bangkit, tanyanya. Qie tanda tanya. Wanita berusia pertengahan itu mengangguk, sambil tertawa matanya tak henti-hentinya melirik ke arahnya, kemudian barulah tanyanya. Kongcu siapa aku si lu? Oha. Lu Kongcu, entah berasal dari mana tanya kule itu sambil tertawa. Tiang an. Oha. Senjuman yang menghiasi bibir wanita itu pun semakin manis. Kiranya adalah lu toa Kongcu yang telah datang menyambangi, maaf, maaf, aku tidak datang menyambut. Tiden hanya tertawa-tawar, sahutnya. Mana, mana. Silahkan duduk, silahkan daduk. Kemudian ku berkata pada penjaga yang berada di samping tubuhnya. Cepatkah sediakan sepoci teh wangi yang paling terkenal. Penjaga itu segera menyahut dan pergi melakukan perintahnya. Setelah itulah si Ku Ie itu barulah duduk di hadapan Tiden, sambil tersenjung katanya. Lu Toa Kongcu adalah seorang cerdik panda yang telah sangat terkenal di kota Tiang an, baik di dalam hal surat maupun pelesiran semuanya merupakan ilmu yang telah terkenal di seluruh tempat. Ini hari dapat berkunjung ke tempat ini sungguh merupakan kebahagiaan dari kami semua. Ha, ha, mana, mana, aku pernah mendengar katanya wajah Darin Onaliu amat cantik bahkan tak ada bandingannya di dalam kota ini. Kali ini dari tempat jauh aku datang kemari harap Ku Ie mau memenuhi harapanku ini. Tanda petik. Ku Ie itu menjadi demikian girangnya, sahutnya dengan cepat, Su Chen bisa mendapatkan perhatian yang demikian besarnya. Dari Lu Toa Kongcu sungguh sangat beruntung sekali, harap Kongcu tunggu sebentar aku akan panggil dia datang. Sehabis berkata dengan cepat dia bangkit dan berlalu. Tidak lama kemudian seorang gadis cantik yang mempunyai bentuk tubuh ramping kecil serta sangat padat dengan sangat menggiurkan sekali berjalan di belakang tubuh Kule itu, lagaknya kemalu-maluan seperti seorang gadis pemalu. Pelacur terkenal Liu Su Chen ini usianya baru 7-18 tahunan, mempunyai bentuk wajah seperti kuaci, alisnya hitam disertai dengan sepasang matanya yang sangat indah, bibirnya kecil mungil berwarna merah sedang kulit tubuhnya putih bersih bagaikan salju, ditambah lagi dandanan yang memakai barang yang paling mahal, sehingga sangat mirip sekali dengan seorang bidadari yang turun dari kahjangan. Kule yang melihat sikap kemalu-maluan darinya segera menarik ke hadapan Tiden, sambil tertawa ujarnya. Chen Ji, cepat beri hormat kepada Lu Toa Kong Chu ini, dia adalah putera dari Panglima Tiang An. Pembesar Lu Aan merupakan seorang Shou Chai yang sangat terkenal di kota Tiang An, ini hari dengan tidak menghiraukan perjalanan yang jauh datang menyambangi dirimu. Dengan sikap yang masih kernal Lu Maluan Liu Su Chen dengan sangat hormatnya memberi hormat pada Tiden, kemudian dengan merdu ujarnya. Lu Toa Kong Chu harap memberi petunjuk. Kule itu pun tersenjum, ujarnya kemudian. Sudahlah, Marlaku akan memimpin Kong Chu menuju ke dalam kamarnya. Tiden dengan tanpa sungkan lagi berdiri dan mengikuti di belakang tubuhnya berjatan masuk, sesampainya di depan pintu sebuah kamar yang pintunya tertutup. Horden dengan perlahanku Ie itu mendorong dirinya artinya menjuruh dia masuk ke dalam. Kemudian barulah ujarnya dengan perlahan. Aku akan pergi memerintah orang untuk membantu Kong Chu menjediakan arak serta sedikit sajuran. Tanda petik, sehabis berkata dengan perasaan yang amat girang meninggalkan tempat tersebut. Dengan perlahan-lahan Tiden menyikap tirai itu dan berjalan masuk, terlihatlah Liao Su Chen itu dengan menundukan. Kepalanya duduk di depan meja Ria segera diam maju ke depan memberi hormat, sambil tersenjum ujarnya. Kedatanganku yang mengganggu ketenangan Nona harap Nona tidak sampai marah. Liao Su Chen pun segera membungkukan tubuhnya membalas hormat, sahutnya sambil tersenjum. Mana, mana Kong Chu silahkan duduk. Dengan perlahan Tiden duduk ke atas kursi sedang matanya dengan tak henti-hentinya berputar menikmati keindahan dari kamarnya itu, diam-diam pikirnya. Hektometer, tak nyana kamar ini dapat diatur demikian rapi serta indahnya. Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah gadis itu, dan katanya, Aku telah lama mendengar tentang kecantikan serta kecerdikan dari Nona setelah bertemu hari ini dan dapat melihat dengan metu kepala sendiri atas kecantikan wajah Nona membuat aku benar-benar merasa sangat beruntung sekali. H.Kong Chu terlalu memuji, dengan kejelekan wajahku ini ternyata bisa mendapatkan pujian serta perhatian dari Kong Chu membuat aku merasa amat malu. Tanda petik. Aku dengar katanya Nona Liu bukan saja berwajah cantik tetapi kepandajan di dalam menari menyanyi maupun membuat syair sangat tinggi sekali. Malam ini aku sangat mengharapkan Nona mau memamerkan di hadapanku agar aku benar-benar terbuka matu untuk menikmatinya. Wajah Liu Su Chen itu segera berubah menjadi kemerah-merahan, ujarnya dengan kemalu-maluan. Hanya sedikit permainan yang sangat jelek masih mengharapkan Lu Kong Chu jangan sampai mentertawakan. Pada saat kedua orang bercakap-cakap itulah seorang pelajan dengan membawa arak serta sajuran masuk ke dalam kamar. Liu Su Chen melihat sajur serta arak telah dihidangkan, dengan lemah lembut yang sangat menggiurkan ujarnya. Kong Chu silahkan duduk. Terima kasih atas perhatian Nona. Begitulah kedua orang itu segera duduk saling berhadapan, dengan perlahan Liu Su Chen mulai mengangkat poci arak dan memenuhi cawan Ti Dan kemudian cawannya sendiri, ujarnya. Aku akan menghormati Kong Chu dengan satu cawan terlebih dahulu. Segera Ti Dan mengangkat cawannya dan meneguk isinya hingga habis. Tiba-tiba dilihatnya Liu Su Chen sambil menutupi mulutnya dengan tangan tertawa merdu tak henti-hentinya seperti teringat akan sesuatu yang sangat lucu baginya. Ti Dan, menjadi tertegun dibuatnya, tanyanya kenapa Nona tertawa? Nama besar dari Lu Kong Chu ku dengar sangat lama sekali sahut Liu Su Chen sambil tetap tertawa. Tetapi setelah bertemu ini hari ternyata jauh berbeda dengan apa yang aku dengar. Oha, sahuti Dan sambil tertawa pula, entah menurut kabar yang kau dengar Lu Kong Chu itu orangnya bagaimana dan Lu Kong Chu yang kau lihat ini hari bagaimana pula? Tanda petik. Bila aku katakan harap Kong Chu jangan sampai marah. Oha tentu-tentu aku tidak marah. Harap Nona cepat katakan dengan manyanya Liu Su Chen itu tersenjum-senjum. Kemudian, barulah ia berkata. Menurut kabar yang aku dengar katanya Lu Kong Chu jadi orang suka pelesiran dan gemar bermain-main dengan perempuan bahkan jadi orang amat sombong. Sedang kini setelah aku bertemu dengan Lu Kong Chu sendiri ternyata sama sekali tidak tampak adanya tanda-tanda seperti itu, bahkan sikapnya sangat gagah serta jujur. Mendengar perkataan itu Ti Dan tertawa terbahak-bahak, katanya. Nona terlalu memuji, aku memang merupakan seorang yang sangat sombong dan suka menangan sendiri, kalau Nona tidak percaya boleh kau lihat nanti. Di samping itu ujar Liu Su Chen sambil tersenjum, pada alis Kong Chu kelihatan samar-samar mengandung perasaan sedih serta bingung agaknya dalam hati masih punya urusan yang sangat memakan pikiran, tentang hal ini juga tidak mirip dengan apa yang aku dengar. Oha, kiranya Nona pun masih pandai melihat wajah orang EHM, hanya memandang saja juga bisa, kali ini Kong Chu. Meninggalkan kota Ti Yang An tentunya bukan dikarenakan untuk mencari kesenangan saja bukan? Aku datang karena tertarik oleh nama serta kecantikan dari Nona, urusan yang lain tidak ada. Baiklah, bagaimana kalau aku memainkan satu lagu untuk Kong Chu dengarkan maka mulailah dia mengambil him dan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini memiliki nada kesedihan yang amat mendalam. Di tengah alunan suara yang sangat merdu itu nada suaranya membawa kesedihan yang tak terhingga, membuat orang yang mendengar suara nyanyian itu tak terasa tergerak juga hatinya. Dengan perlahan Ti Dan meletakkan kembali cawan araknya, sambil tertawa-tawar ujarnya. Nyanyian dari Nona keluar dari dasar lubuk hati, membuat orang yang mendengarkannya ikut juga terjerumus ke dalam lembah kesedihan. Hei, sekarang aku tidak ingin memikirkan urusan yang membuat kesedihanmu timbul kembali. Harap kau pun jangan menyanyikan lagu yang bisa membuat air mataku meleleh keluar. Liu Su Chen hanya tersenjung saja, sesaat kemudian barulah sahutnya dengan perahan. Kalau memang demikian adanya, aku akan menyanyikan sebuah lagu yang lebih enak lagi. Tanda petik. Jari tangannya yang ramping kecil serta halus itu mulai bermain di antara senar-senar hyam tersebut, baru saja dia akan mulai menyanyi tiba-tiba di luar pintu kamar itu berkumandang datang suara tiga kali ketukan. Siapa? Aku. Oha. Ku Le, silahkan ternasuk. Ku Ie dengan perlahan mendorong pintu dan berjalan masuk, kenapa Tidendia hanya tersenjung-tersenjung saja sedang langkah kakinya meneruskan perjalanannya hingga di samping tubuh Liu Su Chen, ujarnya kemudian dengan suara yang perlahan di samping telinganya. Ku Le titik beritahukan saja padanya kalau tubuhku ini hari masih tidak enak, suruh besok datang lagi. Ku Le segera melirik sekejap ke arah Tidend, sedang pada wajahnya pun terlihat terlintas senjuman yang dipaksa, ujarnya. Tidak mungkin. Bila mana bilang tubuhmu tidak enak tentu dia akan paksa masuk juga. Air muka Liu Su Chen segera berubah ujarnya dengan agak gusar. Kalau begitu bilang saja padanya kalau aku sekarang masih ada tamu, suruh dia besok kembali lagi. Tetapi dia sukar sekali untuk bisa datang kemari, bagaimana kini menjuruh dia pulang dengan tangan kosong? Ku Le, ujar Liu Su Chen dengan nada yang tidak senang. Kau hanya mengajari aku tiara menari, Kero menghadapi orang lain tetapi belum pernah kau beri pelajaran tentang Kero memisahkan tubuh menjadi dua. Tanda petik. Aku lihat kau budak semakin bicara semakin tidak genah-genah kalau begitu kau suruh aku harus berbuat bagaimana? Dengan setengah berbisik sahutku ia itu. Keluar temulah dia sebentar asalkankah sudah bicara beberapa patah kata dengan dia sudahlah cukup. Pokoknya tidak sampai membuat dia merasa tersinggung. Liu Su Chen ragu-ragu sejenak kemudian barulah dia menoleh tersenjung kepada Tidend ujarnya. Kong Cu, aku ada sedikit urusan yang harus dikerjakan segera kini mohon pergi sebentar tentu Kong Cu tidak akan marah bukan? Siapa yang telah datang? Tanya Tidend dengan nada yang kurang senang. Oha titik seorang titik seorang tamu yang tidak boleh aku singgung perasaannya dia baru saja datang, sahutnya dengan kemalu-maluan. Kenapa tidak boleh menyinggung perasaannya? Tanda petik. Karena dia punya asal usul yang terkenal sahut Liu Su Chen sambil menundukan kepalanya. Orang-orang yang bisa berkenalan dengan Nona tentu paling sedikit harus punya asal usul yang terkenal, tetapi malam ini aku harus lihat dulu sebenarnya siapakah orang itu, bila mana asal. Usulnya tidak bisa mengalahkan asal lusuiku, maka silahkan dia cepat-cepat menggelinding dari sini. Kung Lai melihat sikapnya yang ketus serta sombong itu tak terasa lagi mendia di sangat cemas, dengan cepat ujarnya. Kong Cu harap jangan bicara begitu sekalipun dia bukan putra atau murid dari seorang pembesar kerajaan tetapi merupakan seorang yang telah sangat terkenal sekali namanya, orang-orang seperti kami ini mana berani menyinggung perasaannya. Sepasang alis Tiden dikerutkan dalam-dalam, dengan tidak sabar tanyanya. Siapa toh sebenarnya orang itu? Seorang pendekar pedang dari Benteng Pek Kiyampo yang disebut sebagai Sinaga Mega Hang Mongling. Hau, ujar Tiden aku kira siapa orangnya yang begitu terkenal serta terhormatnya, tidak terkira hanya seorang budak kasar yang suka main kepalan. Baru perkataan itu diucapkan mendadak. Berat, pintu kamar itu telah diterjang hingga rubuh, seorang pemuda dengan sangat gagahnya telah berdiri di depan pintu kamar itu, dengan nada yang berat dia tertawa dingin tak henti-hentinya, ujarnya. Tidak salah Cai Hai adalah seorang budak kasar yang suka main kepalan saja yang bisa memaksa seseorang berlutut di hadapannya sambil memaki ajak ibunya sendiri. Orang yang baru saja datang itu tidak lain adalah Sinaga Mega Hang Mongling adanya, dan di belakang tubuhnya berdirilah seseorang yang tidak lain adalah si tikus rakus dari Godi, Chang Bun Piao. Dengan pandangan yang sangat dingin Tiden melirik sekejap ke arahnya kemudian barulah bentaknya. Bocah bangsat dari mana yang berani mengganggu kesenangan dari Kong Chuyamu? Apakah kalian sudah bosan hidup lebih lama lagi? Ku Ie yang melihat mereka berdua dengan sama-sama gusar telah saling berhadapan segera menjadi gugup dan bingung dibuatnya, sambil menggojang-gojangkan tangannya ujarnya. Kalian berdua jangan gusar, semuanya ini adalah salahku. Hei, Hong Siang Kong mari aku kenalkan kepada kalian, Kong Chuy ini adalah putera kesajangan dari Panglima Perang Lukosian Lutai Jin dari Kola Tianan, ini hari dia. Dengan sangat kasar Sinaga Mega Hang Mongling itu mendorong dia ke samping kemudian dengan langkah yang lebar berjalan masuk ke dalam kamar, sinar matanya dengan sangat tajam memandang Tiden tanpa berkedip sedang mulutnya tertawa dingin tidak henti-hentinya, ujarnya kemudian, hi titik hi, hektometer, hektometer, kiranya adalah seorang pemuda yang gemar pelesiran. Sungguh bagus sekali, aku Hang Mongling selamanya memang paling suka mencari gara-gara dengan seorang Kong Chuy yang jajan pelesiran. Berkata sampai di situ mendadak suara ucapannya berubah, dengan keras bentaknya. Bertutut. Tiden sama sekali tidak menggubris dirinya malah dengan tenangnya dia mengangkat Po Chi berisi arak dan dituangkan ke dalam cawannya setelah itu dengan perlahan diteguknya hingga habis, kepada Liu Su Chen ujarnya. Nona Liu bukankah kau tadi bilang mau menyanyikan sebuah lagu untukku? Sejak munculnya Hang Mongling di tempat tersebut dengan perlahan-lahan Liu Su Chen telah menyingkir ke ujung kamar, kini mana dia berani mengucapkan sepatah katapun. Hang Mongling melihat perkataannya sama sekali tidak digubris bahkan seperti di sampingnya tidak terdapat orang dengan senaknya bergerak, tak terasa lagi kegusarannya memuncak. Sambil tertawa dingin tubuhnya dengan cepat menubruk maju ke depan telapak kanannya menjambar mencengkeram urat nadi di tangan kanan Tiden. Sambarannya ini dilakukan bagaikan kilat cepatnya, sekalipun orang yang memiliki kepandaian silat pun belum tentu bisa menghindarkan diri dengan mudah. Tetapi gerakan dari Tiden jauh lebih cepat beberapa kali lipat dari dirinya. Tangan kanannya sedikit diangkat ternyata telah berhasil mencengkeram urat nadinya terlebih dahulu, kemudian disusul tangannya melayang dan diputar sepasang kaki Hang Mongling segera meninggalkan tanah, tubuhnya bagaikan sebuah baling-baling berputar dengan kencangnya di tengah udara. Sebelum tubuhnya rubuh ke atas tanah belakang batok kepalanya telah keburu kena hajaran telapak tangan Tiden. Begitu tubuhnya rubuh ke atas tanah, dia segera jatuh tak sadarkan diri sedang tubuhnya dengan terlentang kaku bersandar di bawah kaki Tiden. Sip tikus rakus dari Godi Chang Bon Piau begitu melihat gelagat tidak baik dengan cepat memutar tubuhnya siap lari keluar dari kamar itu, siapa tahu baru saja kakinya diangkat siap lari belakang batok kepalanya telah keburu dihajar oleh cawan arak yang dilontarkan Tiden, tak tertahan lagi tubuhnya sedikit bergojang dan jatuh rubuh tak sadarkan diri pula di atas tanah. Melihat kejadian yang berlangsung hanya sekejap itu tetapi sangat mengejutkan tersebut tak tertahan lagi air muka kulai berubah menjadi pucat pasi, teriaknya. Celaka, wah titik celaka bencana ini terlalu besar mat. Dengan tenangnya Tiden bangkit berdiri dan menggusur tubuh si tikus rakus dari Godi, Chang Bon Piau, itu ke dalam kamar, kemudian berjayan kembali ke tempat semula, ujarnya sambil tersenjum. Jangan takut, sekalipun ada urusan yang lebih besar pun aku ada di sini yang menanggung. Dengan wajah yang hampir menangis kata kulai itu lagi. Lu Kong Chu kau tidak tahu sekalipun kau berhasil mengalahkan dirinya tetapi bagaimanapun juga merupakan tamu dari tempat kami ini, begitu Kong Chu nanti meninggalkan tempat ini urusan sudah beres, sedang kami harus tetap menetap di tempat ini setia terjadinya urusan ini kami tahu Hoa Yuan juga akan sulit untuk menghindarkan diri dari bencana. Mendengar perkataan itu Tiden tertawa nyaring sahutnya. Ku I E, pengetahuanmu terhadap Benteng Pek Kiampo itu seberapa banyak? Nama Benteng Pek Kiampo telah mengdetarkan seluruh dunia, pendekar-pendekar pedang dari dalam benteng pun tak seorang pun yang bukan merupakan jago berkepandaian tinggi, tentang ini semuanya sudah mengetahui dengan sangat jelas. Tetapi ada satu urusan yang tidak kau ketahui ku Lai menjadi termangu-mangu, tanya. Urusan apa? Orang-orang Benteng Pek Kiampo dari Pocu sendiri Wichitu sampai bawahannya pun dan murid-muridnya semuanya merupakan orang yang jujur dan berpikiran lurus, mereka tidak mungkin akan bermain atau membalas dendam terhadap Tau Hoa Yuanmu ini hanya dikarenakan urusan sekecil ini. Tanda petik. Ku I E memandang sekejap ke arah si naga mega Hang Mong Ling yang rubuh terlentang di atas tanah, dengan ragu-ragu ujarnya. Tentang ini sukar untuk dibicarakan, misalnya saja dengan Hang Siang Kong ini, dia tidak tertawa terbahak-bahak, potongnya. Dia pun tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang melampaui batas hanya saja yang jadi orang dia punya sedikit cacat jaitu gemar akan pipi licin dan suka men perempuan. Dia berhenti sejenak kemudian tambahnya. Apalagi Hang Mong Ling yang sering mencari kesenangan di tempat ini semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh bakal mertuanya, ini hari dia mendapatkan sedikit kerugian sekalipun telah pulang juga tidak berani lapor, maka itu kau legakanlah hatimu. Dengan perlahan-perlahanku I E menghembuskan nafas, ujarnya kemudian. Perkataan memang Kong Cu ucapkan seperti itu, hanya aku takut kalau Hang Siang Kong ini menyatuhkan seluruh kegusarannya kepada diri kami di kemudian hari. Aku akan menyamin kalian kalau sejak hari ini dia tidak akan berani menginyak tempat ini lagi. Ku I E memandang sekejap lagi ke arah Hang Mong Ling yang rebah tak sadarkan diri di atas tanah, tanyanya. Kini dia jatuh tak sadarkan diri di tempat ini, kita harus berbuat bagaimana? Kau punya kereta kuda? Eh H M, ada sebuah, biasanya digunakan nona-nona untuk pesiar keluar kota. Perintahkan orang-orang untuk siapkan kereta, aku akan menghantar sendiri mereka-mereka ini ke dalam benteng Pek Kiem Po. Mendengar perkataan itu Ku I E menjadi sangat terkejut, tanyanya. Kong Cu tidak takut dengan orang-orang dari benteng Pek Kiem Po. Aku ada care untuk menghadapi mereka. Sambil menuding ke arah Chang Bon Piau wujarnya Ku I E itu lagi, Chang Siang Kong ini bukan anggota dari benteng Pek Kiem Po. Apa Kong Cu juga akan menghantar dia ke dalam benteng? Tidak salah sahuti dan sambil mengangguk. Dalam hati Ku I E memangnya mengharapkan semua urusan dengan cepat dibereskan perkataan itu dengan cepat dia keluar kamar untuk menyiapkan kereta. Setelah Ku I E berlalu dari dalam kamar barulah dengan perlahan Tiden memutar tubuhnya, ujarnya kepada Liu Su Chen sambil tersenjum. Hei, aku telah membuat kesalahan kepada kawan nona, harap nona tidak menjadi marah. Pada saat ini sebaliknya pada wajah Liu Su Chen menampilkan perasaan girangnya, sambil tertawa sahutnya. Lu Kong Cu harap jangan bicara demikian, Hong Siang Kong ini memang seharusnya mendapatkan hajan, aku sama sekali tidak punya perasaan apapun terhadap dirinya, pada waktu-waktu yang lalu pun aku terpaksa baru mau menemui dia. Berkata sampai di situ, mendadak dia merendahkan nada suaranya, tanyanya. Lu Kong Cu pada kemudian hari apa kau mau datang lagi tentang ini sukar dipastikan mungkin datang mungkin tidak. Datang lagi. Tanda petik. Air muka Liu Su Chen berubah menjadi kemerah-merahan, sambil menundukan kepalanya dia tertawa malu-malu katanya. Bila mana Kong Cu tidak menampil harapanku ini dan tidak bosan dengan wadiahku harap mau datang berkunjung lagi. Baiklah sahuti dan sambil mengangguk. Kalau aku ada waktu yang luang tentu akan segera berangkat kemari. Pada saat itulah Ku Ie dengan perlahan berjalan masuk, katanya, kereta kuda sudah dipersiapkan, Kong Cu akan berangkat. Kapan? Sekarang juga sahutnya sambil bangkit berdiri. Sehabis berkata dari dalam buntayanya dia mengambil keluar ratusan tel uang perak yang dengan perlahan diletakkan ke atas meja, kemudian membungkuk memanggul tubuh Hang Bong Ling serta Chang Bon Piao berjalan keluar dari kamar itu. 2. Masuk Benteng Pek, Kiam Po. Ku Ie yang melihat sekali keluar ruang ratusan tel banyaknya menjadi amat girang, dengan membuntuti di belakang tubuhnya dia mengucapkan terima kasihnya dengan tidak henti-hentinya, ujarnya. Lu Kong Cu, pada kemudian hari harap datang lagi, bila kau datang aku akan memerintahkan Liu Su Cheng untuk masakan beberapa macam sajuran untuk menyambut kedatangan Kong Cu. Su Chen kami ini bukan saja sangat pandai di dalam menari menyanyi serta membuat syair dia pun pandai memasak. Tiden hanya menyahut dengan sembarangan, dengan cepat ga membopong, tubuh Hang Bong Ling serta Chang Bon Piao keluar dari sarang pelacur. Tertau Hoa Yuan itu tidak salah lagi di depan telah tersedia sebuah kereta kuda yang amat mewah, dengan cepat dia mengangkat kedua orang itu ke dalam kereta sedang dirinya pun mengikuti duduk di dalam kereta tersebut. Orang yang menjadi kusir kereta tak lain adalah penjaga yang diberi upah dirinya tadi, dengan cepat dia menutup pintu kereta dan menyalankan keretanya dengan cepat. Dengan perlahan-lahan Tiden mulai menggesarkan diri mendekati kusir kuda, tanyanya. Kau tahu tidak jalan menuju ke benteng Pek Kian Po? Tanda petik. Tahu-tahu pada tahun yang lalu ketika Pocu merajakan ulang tahunnya yang ke-60 di dalam benteng telah diadakan perlombaan, hamba pada saat itu juga ikut masuk ke dalam benteng untuk melihat keramaian. Ehem, itu sangat bagus sekali perjalanan menuju ke benteng Pek Kian Po masih ada 20 li jauhnya. Aku akan berbaring untuk beristirahat sebentar, bila mana kereta sudah tiba di bawah sebuah pohon syong yang tua kau hentikanlah kereta kuda dan memanggil bangun diriku. Baik, baik Kong Cu silahkan beristirahat, hambamu tidak akan salah mencari jalan. Dengan perlahan Tiden masuk ke dalam kereta kembali, tangannya dengan sangat cepat sekali rennotok jalan darah pingsan di tubuh Hang Bong Ling serta Chang Bon Piau. Setelah itu barulah dia membaringkan diri untuk beristirahat. Dengan cepat dia telah jatuh tidur dengan jenyaknya, dikarenakan dia telah kebiasaan untuk berkelana ke seluruh tempat oleh karena itu sejak dahulu telah terbiasa dengan tidur di tempat mana-mana, asalkan dalam hatinya tidak memikirkan urusan apa-apa maka dengan cepat dia telah jatuh pulas dengan jenyaknya. Kereta kuda itu dengan mengikuti jalan raja di bawah gunung itu berlari selama satu jam lamanya, sesampainya di bawah pohon syong tua yang dimaksudkan oleh Tiden dengan cepat penjaga sarang pelacur Tau Hoa Yuan itu menghentikan keretanya dan turun untuk memanggil diri Tiden, teriaknya. Lu Kongcu, Lu Kongcu kah sudah mendusin belum? Pada saat kereta kuda itu berhenti Tiden telah mendusin dari tidurnya mendengar panggilan itu dengan perlahan dia duduk dan tanyanya, EHM, sudah sampai? Belum, bukankah tadi Kongcu memesan pada hamba untuk memanggil Kongcu di tempat ini? Ini tanda tanya. EHM titik segera dia membuka pintu kereta kuda itu dan meloncat turun, kepalanya diangkat memandang sejenak keadaan cuaca, ujarnya kemudian. Sudah kentongan kedua? Benar, setelah berjalan dua li lagi kita akan tiba di dalam benteng Pek Kiam Po itu. Dengan tangannya Tiden menggosok-gosok wajahnya sehingga kesadarannya pulih kembali, kemudian dengan menyeret keluar tubuh Hangbong Ling serta Changbon Piau dari dalam kereta kuda ujarnya. Cukup, sekarang kau boleh pulang. Penjaga sarang pelacuran itu ditertegun, tanyanya. Kongcu tidak kerenang hantar mereka sampai di dalam benteng Pek Kiam Po. Sudah tentu harus dihantar. Tetapi-tetapi kenapa? Bila mana aku menggunakan kereta kuda dari Tau Hoa Yuan kalian menghantar mereka masuk ke dalam benteng, tentu Ipocu tidak akan mengampuni Hangbong Ling ini, di mana bisa mengampuni orang lakukanlah pengampunan itu terhadap setiap orang, buat apa kita berbuat keterlaluan. Agaknya penjaga itu dibuat sadar oleh perkataan dari Tiden ini, segera sahutnya. Oha, agaknya Kongcu tidak ingin menjelaskan urusan yang sebenarnya kepada Pek Kiam Po Chu, Wichitu. Benar. Sepasang mata penjaga Tau Hoa Yuan itu sedikit melirik ke arah tubuh Changbon Piau yang menggeletak di atas tanah, lalu ujarnya lagi. Kalau begitu, Lu Kongcu akan menggunakan care apa untuk menjelaskan tentang Chang Siang Kong ini kepada diri Wichitu itu pimpinan dari Benteng Pek Kiam Po. Biar Hangbong Ling yang menjelaskan sendiri. Penjaga itu tertawa, setelah memberi hormat lalu ujarnya, kalau memangnya begitu, hamba akan segera kembali. Sehabis berkata dia kembali ke atas kereta dan memutar haluan untuk kembali ke dalam sarang pelacurnya. Sebelum berangkat terdengar Tiden telah memesan Wanti-Wanti lagi ujarnya dengan agak keras. Setelah peristiwa ini, bila mana terdapat orang lain yang mencari berita tentang urusan yang sebenarnya terjadi, kalian orang-orang dari Tau Hoa Yuan boleh menjelaskannya dengan sejujurnya. Tetapi jangan bilang kalau kau pernah menghantar mereka berdua hingga tempat ini, cukup kau bilang aku telah membawa mereka berdua sampai di luar kota. Baik, sahuk penjaga itu, pecutnya diajunkan ke pantat kudanya, dengan sangat cepat kereta kuda itu meluncur ke arah kota. Tiden berdiam diri hingga kereta kuda itu jauh dari pandangannya barulah dengan perlahan mulai membuka pakaian serta sepatunya yang baru serta mewah itu, kemudian rambutnya dibuat kacau sehingga kembalilah bentuknya seperti semula. Kiranya sekalipun di luar dia memakai pakaian yang sangat bagus dan mewah tetapi di dalam tubuhnya masih tetap memakai pakaiannya yang sudah dengkil serta compang-camping itu, sehingga begitu pakaian barunya dicopot maka di dalam sekejap saja dari seorang lukongcu yang perlente berubah menjadi wajah asli dari Tiden yang kotor serta dengkil. Sesudah membuka pakaian serta sepatu barunya dengan cepat disimpannya benda-benda itu sesuatu tempat yang sangat tersembunyi di sekitar tempat itu sesudah itulah dengan langkah yang cepat pula berjalan kembali ke bawah hohon syong tua dan sambil mengempit tubuh hangbong ling serta changbon piau berjalan ke depan. Setelah berjalan puluhan tindak lamanya tiba-tiba di dalam benaknya teringat kembali akan kata-kata dari majikan patung emas. Titik dua sesudah turun gunung aku bertindak seperti seekor cacing dalam perutmu selamanya akan mengikuti kau kemanapun juga pikirannya segera berkelebat diam-diam batinnya. Hektometer titik kenapa aku tidak mau mencoba-coba untuk membuktikan apa benar dia terus mengikuti diriku? Berpikir sampai di situ tanpa ragu-ragu ujarnya. Aku akan segera memasuki benteng pekiampo, coba lihat permainanku ini bagus tidak? Tetapi setelah suara itu berkemandang, keluar lama sekali tetap tidak terdengar suara sahutan, apa mungkin madikan patung emas tidak ikut datang kemari? Atau mungkin dia sengaja tidak mau memberi jawabannya? Dia pikirannya segera berkelebat lagi, batinnya. Hektometer, hektometer, agaknya perkataan yang diucapkan tempoh hari hanya untuk menggertak diriku saja. Hektometer, HMM. Berpikir sampai di sini dengan segera dia mempercepat langkah kakinya berjalan ke arah benteng pekiampo. Perjalanan menuju ke benteng pekiampo itu makin lama terlihat makin cepat, jalan raja yang menghubungkan benteng itu. Dengan kota Gobi pun dibuat demikian lebar serta ratanya, sungguh tidak nyana kalau dapat dibuat sedemikian bagusnya. Baru saja dia lari dengan cepatnya ke depan, tiba-tiba terlihatlah olehnya di atas tanah bertuliskan enam buah tulisan yang sangat besar sekali. Semoga kau cepat mencapai hasil yang dicita-citakan. Tanda petik. HAA, tidak salah lagi tulisan dari majikan patung emas. Tiden menarik napas panjang-panjang, pada air mukanya pun dengan perlahan-lahan timbul perasaan apa boleh buat, sambil tertawa pahit dia mengangkat bahunya, dan ujarnya. Kalau kau memangnya sudah datang aku mau memberitahukan padamu akan suatu urusan, tiga ratus tahil perak yang kau berikan kepadaku kini sudah kuhamburkan hingga habis. Sehabis berkata dengan menggunakan kakinya menghapus tulisan di atas tanah, setelah itu barulah melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Setelah berjalan kurang lebih ratusan tindak terlihatlah jawaban dari majikan patung emas yang ditulis di atas tanah di tengah jalan juga. Kira-kira tulisan itu berbunyi. Kau jadi orang terlalu sosial, sikapmu yang dernikian sosialnya terhadap Liu Sochen membuat orang merasa sajang, kini aku beri seratus tel perak lagi harap kau gunakan lebih hemat lagi, jangan dihambur-hamburkan seanakmu. Di samping beberapa patah tulisan itu terletaklah sebuah bungkusan yang berisikan uang perak. Tiden segera memungut buntalan itu dan dimasukkan ke dalam sakunya, setelah menghapus tulisan itu sambil tertawa ringan ujarnya. Untuk mencuri seekor ajam juga harus disediakan segenggam beras, Liu Sochen bagaimanapun juga merupakan seorang pelacur yang sangat terkenal dan punya nama yang cemerlang sekalipun ku beri ratusan tel perak kepadanya juga tidak mengapa, perlu apa kau demikian kikirnya. Kau mau ikut aku memasuki benteng pek, kiam poh tidak? Sehabis berkata dengan kecepatan yang luar biasa dia berlalu dari tempat itu. Kali ini setelah berjalan seratus tindak baru terlihat jawaban dari majikan patung emas, jawabannya sangat singkat sekali hanya tertuliskan satu huruf saja jakni. Ikut. Tak terasa lagi tirnbul perasaan yang sangat tertarik dan kirang sekali di dalam hatinya. Sekalipun dia belum pernah memasuki benteng pek, kiam poh tetapi dia tahu dengan amat jelas kalau penjagaan di dalam benteng pek, kiam poh tetapi amat rapat dan keras sekali, tidak mungkin seseorang dapat mencusup ke dalam dengan sangat mudah tanpa ditemukan oleh penjaganya. Sudah tentu dengan kepandayan yang dimiliki majikan patung emas dia bisa mencusup ke dalam benteng pek, kiam poh tanpa diketahui oleh penjaganya, tetapi persoalannya yang penting, dapatkah dia bertahan lebih lama di dalam benteng pek, kiam poh itu? Tugas dirinya yang terutama di dalam memasuki benteng pek, kiam poh ini adalah memperistri willian intetapi tugasnya ini tidak mungkin akan mencapai hasilnya di dalam satu hari satu malam saja, bila mana dirinya harus berdiam selama setengah tahun di dalam benteng ini apa mungkin dia pun dapat menyembunyikan diri di dalam benteng selama setengah tahun lamanya tanpa diketahui oleh orang lain? Hal ini tidak mungkin akan bisa terlaksana. Tetapi bila mana dia dapat bertahan dan bersembunyi di dalam benteng pek, kiam ini selama setengah tahun lamanya tentu tanpa diragu-ragukan lagi dia merupakan anggota dari benteng pek, kiam poh ini. Sedang bila mana dia benar-benar merupakan salah satu anggota dari benteng pek, kiam poh ini maka tidaklah akan sukar untuk menjelidiki sebenarnya rencana busuk apakah yang sedang disusun olehnya untuk dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Tiden yang sembari jalan sambil berpikir semakin terasa amat tertarik dan girang, tak terasa dia tertawa tergelak, ujarnya. Sungguh bagus sekali, dengan demikian bila mana aku membutuhkan petunjuk darimu maka sembarangan waktu aku bisa meminta keterangan, tetapi aku harus menggunakan care apa untuk mengadakan hubungan dengan dirimu. Sehabis berkata dia melanjutkan lagi perjalanannya ke depan. Seperti yang semula kali ini pun pada ratusan tindak baru ditemukan jawabannya. Hubungan dilakukan pada malam hari ketuklah jendela sebanyak tiga kali dan sulutlah lampu minyak di dekatnya, tetapi aku tidak tentu akan munculkan diri. Di sampingnya terlihat ada tulisan yang tertuliskan. Sudah cukup, di depan sudah ada anak buah dari benteng pek, kiam poh yang melakukan jaga malamnya, kau tidak perlu bertanya lagi. Tiden pun dengan cepat menghapus tulisan-tulisan itu, setelah itu dengan langkah yang lebar melanjutkan perjalanan ke depan. Jalanan gunung itu berkelok-berkelok dan berputar-berputar di antara lereng gunung, puncak gunung godisan dipandang di tengah malam yang buta itu kelihatan semakin menjeramkan, puncaknya yang aneh serta banyak berserakan di sekitar tempat itu, pohon syong tumbuh bagaikan mega rapatnya, tebing-tebing yang amat curam diselingi dengan jurang yang amat lebar dan dalam menambah keseraman sekitar tempat itu, di sekitar tempat itu pun, sering terdengar suara pekihkan dari kera-kera yang berkeliaran ditambah dengan desiran pohon syong tertiup angin memecahkan kesunyian malam yang menjekam. Tiden belum pernah mengunjungi benteng pek, kiam poh hanya dia pernah dengar orang bilang katanya benteng pek, kiam poh itu terletak di bawah puncak siang-ciang jin itu, hanya dia tahu asalkan mengikuti jalan gunung ini terus berjalan ke atas maka akhirnya akan sampai juga ke dalam benteng pek, kiam poh itu. Dengan mengikuti jalanan gunung itu dia berjalan kurang lebih satu li jauhnya setelah melalui sebuah jembatan gantungan mendadak di hadapannya berkelebat sebuah bajangan manusia yang melayang turun dari atas pohon, dalam hati segera dia tahu kalau orang itu tentunya penjaga malam dari benteng pek, kiam poh, dengan cepat dia menghentikan langkah kakinya dan berdiri diam di tempat. Orang yang datang itu adalah seorang pemuda yang memakai pakaian singsat berwarna hitam pekat, pada punggungnya tersoran sebilah pedang yang berwarna hitam pula, sesaat ketika dia melayang turun dari atas pohon sama sekali tidak menimbulkan suara sedikitpun dan hal ini memperlihatkan kalau kepandayan ia tidak lemah. Begitu tidak melihat kalau pemuda itu menjoran sebilah pedang yang berwarna hitam segera dia tahu kalau orang itu termasuk di dalam pendekar pedang hitam dari benteng pek, kiam poh. Kiranya di dalam benteng pek, kiam poh ini para pendekar pedang yang tergabung di dalamnya dibagi menjadi tiga macam jaitu pendekar pedang merah, pendekar pedang putih dan pendekar pedang hitam. Di antara ketiga tingkatan itu kedudukan pendekar pedang merah lah yang tertinggi kemudian disusul oleh pendekar pedang putih dan akhirnya baru pendekar pedang hitam. Orang-orang dari pendekar pedang hitam, bila mana hendak naik ke dalam kedudukan pendekar pedang putih haruslah Mendapat pengujian dari para pendekar pedang merah terlebih dahulu sedang dari pendekar putih bila mana akan naik ke pendekar pedang merah harus diuji oleh majikan benteng ini sendiri Sedang setiap orang yang telah naik di dalam kedudukan, pendekar pedang merah barulah diperkenankan berkelana di dalam dunia sebaliknya pendekar pedang putih serta pendekar pedang hitam tidak diperkenankan keluar dari benteng untuk mengadakan perjalanan di dalam bulim, bila mana mendapat perintah untuk dilaksanakan di dalam bulim mereka pun tidak diperkenankan dengan menggunakan kedudukan pendekar pedang putih atau pendekar pedang hitam untuk menyebut dirinya Oleh karena itulah sekalipun orang-orang di dalam bulim tahu kalau di dalam benteng pek, kiampo terdapat pendekar pedang hitam serta pendekar pedang putih tetapi selamanya belum pernah menemuinya sendiri Sesuai dengan namanya tentu keadaannya pun harus sama dan jika menurut penilaian dengan tingkatan itu maka kepandayan yang dimiliki orang-orang dari pendekar pedang hitam seharusnya paling cetek dan paling lemah tetapi setelah Tiden melihat sendiri pendekar pedang hitam yang berdiri di hadapannya segera tahu kalau pemikiran dirinya pada waktu yang lalu adalah salah besar diam-diam dalam hatinya sangat memuji, pikirnya hanya seorang pendekar pedang hitam saja sudah memiliki kepandayan yang demikian tingginya apalagi kepandayan silat dari orang-orang pendekar pedang merah kelihatannya kepandayan silat yang dimelisi si pedang naga emas which itu tidaklah lemah sesuai dengan dugaan dari majikan patung emas semula dia bisa punya pikiran seperti ini dikarenakan majikan patung emas pernah berkata kepadanya kalau dia sudah sanggup untuk mengalahkan si pedang naga emas which itu di dalam ratusan jurus saja di dalam sarang pelacuran tau hoa yuan dia bisa berhasil mebekuk batang leher hang bongling dari pendekar pedang merah ke semuanya ini hanya hasil dari luar dugaannya baru saja pikiran-pikiran itu berkelehat di dalam benaknya dengan kecepatan bagaikan kilat pendekar pedang hitam yang menghalangi perjalanannya itu telah membuka mulut bertanya kawan siapa namamu, di tengah malam buta ini naik gunung ada urusan apa yang penting sikap serta nada ucapannya tidak sombong juga tidak halus sepasang matanya yang sangat tajam dengan tak henti-hentinya memandang ke arah hang bongling serta changbon piau yang dikepit di ketiak tidain dikarenakan malam yang semakin larut ditambah lagi jaraknya masih ada 3-4 kaki jauhnya oleh karena itu sama sekali dia tidak menduga kalau di antara 2 orang yang dikempit di bawah ketiak tidain itu adalah si naga mega hang bongling dari pendekar pedang merah benteng pakil yang po dengan cepat tidain membungkukan dirinya memberi hormat dan sahutnya cahihat tidain, tadi malam ketika berjalan di luar kota gobi telah menemukan kedua orang ini dipukul tak sadarkan diri dan menggeletak di tengah jalan oleh karena kenal kalau salah satu di antaranya adalah pendekar pedang merah dari benteng pakil yang po maka sengaja aku datang menghantarkan mereka dengan sedikit pun tidak ragu-ragu dia telah melaporkan nama aslinya kepadanya karena di dalam hatinya dia telah mengambil keputusan dia merasa sekalipun dirinya menerima perintah yang mengharuskan memperistri William Ine tetapi bagaimanapun juga urusan ini menyangkut nama baik dari seorang nona dirinya harus menanggung segala beban serta resikonya dan tidak mungkin menggunakan nama palsu untuk menipunya pendekar pedang hitam itu begitu mendengar perkataan tersebut air mukanya segera berubah hebat dengan cepat dia maju dua langkah ke depan begitu melihat orang yang berada di bawah ketiak sebelah kanan dari tidain adalah bakal menantu kesajangan dari majikan benteng pak, kiam po perasaan terkejutnya semakin menghebat, serunya oh hatian titik dia kenapa dia? hanya jatuh tidak sadarkan dirinya saja, agaknya di dalam tubuhnya tidak mengalami cedera apapun dengan perasaan yang arnat terkejut tanya pendekar pedang hitam itu lagi, siapa orang yang sartunia? Chai He juga tidak kenal tetapi dia bukan orang dari benteng kami, ujar pendekar pedang hitam tadi dia menggeletak bersama-sama dengan kawan pendekar pedang merah ini, maka itu Chai He terpaksa bawa sekalian kemari dengan tiara bagaimana dia bisa terluka tidak tahu sahuti dan sambil menggelengkan kepalanya ketika Chai He hendak memasuki kota telah menemukan mereka menggeletak di tengah jalan di luar kota dengan perasaan yang sangat terkejut dan ragu-ragu pendekar pedang hitam itu tak henti-hentinya memandang ke arah tubuh Hang Mong Ling yang tidak sadarkan diri itu, gumamnya sungguh heran, sungguh mengherankan sekali, di dalam bulim saat ini ada siapa yang berhasil memukul dia hingga seperti ini titik, tanda petik Tiden segera tersencum ujarnya menanti dia sadar kembali tentu akan mengetahui dengan lebih jelas lagi pendekar pedang hitam itu tidak berani berlaku ajal lagi, sambil mengangguk sahutnya baik silahkan saudara mengikutiku masuk ke dalam benteng sehabis berkata dia maju menyambut tubuh Hang Mong Ling dan memutar tubuhnya berlalu Tiden dengan mengempit tubuh Chang Bon Piao terpaksa mengikuti di belakang orang itu, tanyanya jaraknya dari sini sampai ke dalam benteng masih seberapa jauhnya? tanda petik tidak jauh, segera akan tiba ehem, saudara termasuk pendekar pedang hitam dari benteng Pek Kiem Po benar sahut pendekar pedang hitam itu Chai Hei Shiki bernama Hong Oh H.J.A.A. loheng tadi bilang syuti, ti apa, tiden sahut tiden singkat tiden sepertinya nama ini pernah ku dengar, agaknya, HMM tak dapat ku ingat kembali kakinya didepakan ke atas sesaat kemudian tiba-tiba dengan kejut bercampur girang menoleh kembali memandang ke arah tiden ujarnya kau adalah si pendekar berbaju hitam tiden tiden hanya tersenjung saja, sahutnya hepi eh hiap tiga buah kata, Chai Hei tidak sanggup menerimanya aku dengar ilmu pedang Niu amat tinggi, bukan begitu tanya Ki Hang dengan girangnya tidak benar sahut tiden sambil gelengkan kepalanya pada saat ini ada siapa yang dapat menandingi kehebatan serta kelibayan dari ilmu pedang benteng Pek Kiem Po Ki Hang masih tetap meneruskan perjalanannya menuju ke dalam benteng Pek Kiem Po sembari berjalan ujarnya Chai Hei sering mendengar katanya ilmu pedang dari loheng besar nenandingi pendekar pedang merah dari benteng kami orang-orang yang memiliki usia seperti loheng sekarang hanya Hong Mong Ling seorang karena itulah loheng boleh dikata merupakan bintang di antara kami orang-orang muda Ki Hang terlalu menuju sahutihen sambil tertawa Kepandaian yang cetek dari Chai Hei mana bisa dibandingkan dengan kelihayan ilmu pedang pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiem Po Tanda petik Aha, Ti Hang terlalu sungkan, nama besarmu sekalipun pocu dari benteng kami pun telah mengenalnya Ha ha ha, sahuti den bisa mendapatkan penghargaan dari orang berkepandaian tinggi sungguh membuat Chai Hei merasa sangat bahagia bagaimana pandangan pocu kalian tentang diriku ini? menurut apa yang diucapkan majikan benteng kami kepada orang lain kaum pendatang baru di dalam bulim yang paling menonjol pada saat ini ada tiga orang di antara ketiga orang itu adalah Ti Hang sendiri kemudian bakal menantu majikan benteng kami jaitu Hang Kowya dan yang terakhir adalah bukankah si Hang Liu Kiam Hei atau si pendekar pedang suka pelesiran Ing Ping Siu ini timbrung ti den benar, apa Ti Hang pernah bertemu muka dengan si pendekar pedang suka pelesiran Trik Ping Siu? belum pernah, hanya pernah mendengar nama besarnya Chai Hei dengar ilmu pedangnya sangat tinggi sekali bahkan pernah dengan menggunakan pedangnya membabat habis lausan Lak Hiong atau enam penyahat dari gunung lausan benar, lausan Lak Hiong bukanlah merupakan lawan yang sangat enteng tetapi Ing Ping Siu ternyata bisa menahan serangan ke enam orang itu bahkan di dalam sekejap saja membunuh habis mereka, sungguh bukan merupakan pekerjaan yang mudah sedang mereka berbicara itu dari hadapan jalanan gunung itu telah muncul seorang pendekar pedang hitam yang melintangkan pedangnya menghalangi perjalanan mereka teriaknya dengan keras siapa yang datang? saudara, aku adanya sahut Ki Hang dengan cepat oh oh titik segera pendekar pedang hitam itu memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung yang kemudian berjalan ke depan menjongsong datangnya Ki Hang tetapi ketika melihat datangnya membopong tubuh si naga mega Hang Mong Ling sedang di belakang tubuhnya pun berjalan seorang pemuda yang asing tak terasa dia menjadi amat terkejut, serunya aduh terjadi urusan apa? Ki Hang segera menjelaskan yang sebenarnya bahkan renemperkenalkan orang itu kepada Ti Dan tanyanya kemudian kau sudah bertemu dengan kepala barisan si Aki Yau Tzu aku tidak melihat dia berjalan keluar mungkin masih berada di dalam benteng kalau begitu bagus sekali si Aki Yau T akan masuk mencari dia untuk memberi laporan sehabis berkata segera dia memimpin jalan menuju ke dalam benteng siapa itu kepala barisan si Aki Yau Tzu? benteng kami, sebutannya sebagai Won Sim Kiam atau Si Pedang Penembus Hulu Hati Si Apegta Din merupakan salah satu dari murid-murid kesajangan majikan benteng kami ini malam dia lah yang bertugas sebagai kepala regu jaga asal kita menemukan sesuatu urusan harus dilaporkan kepada dirinya terlebih dahulu Sahut Ki Hang Oh akhirnya Si Pedang Penembus Hulu Hati Si Apegta pada tahun yang lalu di kota Tiang Ancai Haib pernah bertemu dan minum arak bersama dengan dia Ehm dia memang merupakan seorang yang sangat periang dan suka bergaul dengan kira bagaimana Ti Den bisa berkenalan dengan dirinya? pada suatu malam pada tahun yang lalu Sahut Ti Den ketika Chai B sedang berpesiar di daerah Istana Delapan Dewa tiba-tiba aku lihat di dekat tempat itu tiga orang sedang bertempur ketika aku melihat lebih dekat lagi segera aku kenal kalau dua di antaranya adalah iblis dari kalangan Hektu ketika aku lihat Si Apegta agaknya tidak kuat melawan mereka maka aku munculkan diri untuk menolong menggempur mundur kedua orang itu demikanlah kami berkenalan dan ketika saling ngomong-ngomong itulah baru aku ketahui kalau dia merupakan pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo keesokan harinya Si Apegta mengundang Chai He minum arak di atas loteng Cuang Yuan Le tanda petik Ki Hang menjadi amat girang, ujarnya jika dernikian adanya, maka Ti Heng dengan kepala regu Si Apegta merupakan kawan lama nanti bila mana bertemu dengan Ti Heng tentu akan sangat girang sembari berbicara mereka telah berjalan berputar-putar di dalam puncak gunung itu sebuah bangunan yang sangat megah dan kokoh kuat segera terbentang di hadapan mata ketika dipandang lebih teliti lagi terlihatlah benteng Pek Kiyampo yang sangat terkenal dan menggetarkan Kang Owini mempunyai bentuk bangunan yang amat aneh tetapi sangat angker bangunan itu didirikan di bawah tebing yang amat curam di sekelilingnya dikelilingi oleh tembok yang amat tinggi di depan pintu benteng berdirilah sebuah loteng pengintai sehingga keadaannya mirip sekali dengan sebuah kota kecil setiap ruangan di dalam benteng tersebut terang-benderang sehingga kelihatan besar keangkerannya Benteng Pek Kiyampo Tiga buah tulisan yang amat besar terpanjang jauh tinggi di depan pintu benteng dan terlihat terbuat dari emas murni di bawah sorotan sinar rembulan memancarkan sinarnya yang menyilaukan mata Benteng Pek Kiyampo Inilah benteng Pek Kiyampo yang mewakili keadilan dan kebenaran di dalam dunia Kang Owini oleh karena di dalam hati Tiden memangnya mempunyai suatu rencana yang tertentu begitu melihat benteng Pek Kiyampo yang amat megah serta angker itu tak terasa lagi menjadi amat tegang untuk menenangkan pikiran serta hatinya dia menarik napas panjang-panjang kemudian ujarnya EHM sungguh besar benteng ini mungkin seluruh benteng ini berisi ribuan orang banyaknya Ki Hang hanya mengias saja tanpa memberikan penjelasan yang lebih panjang Agaknya semua anggota dari benteng Pek Kiyampo itu mempunyai kewajiban untuk menutup mulutnya rapat-rapat terhadap segala rahasia dari benteng itu sehingga mereka sama sekali tidak mau membuka rahasia di depan orang luar Tiden pun segeta merasakan kalau pertanyaannya sudah keterlaluan segera dia putar haluan ujarnya lagi Tebing itu pun amat besar sekali apa tebing itu yang disebut sebagai Sian Cian Jian? Tidak salah sahut Ki Hang Sian Cian ini jauh lebih indah dari Sian Cian Jian yang terdapat di atas gunung Hoasan ketika itulah mereka telah sampai di depan pintu benteng yang sangat besar itu dua orang penjaga pintu benteng begitu melihat yang datang adalah orang sendiri segera membukakan pintu mempersilahkan Ki Hang serta Tiden masuk segera Ki Hang membawa Tiden ke sebuah ruang tamu yang amat luas dan meletakkan tubuh Hang Bong Ling serta Chang Bon Piao ke atas kursi ujarnya kemudian Tiheng, silahkan menunggu sejenak aku hendak memberi laporan sebentar kepada si Ate baru saja dia selesai berbicara tiba-tiba dari luar ruangan tamu yang luas itu berkumandang datang suara yang amat nyaring dan sedikit serak-serak yang sedang bertanya Ki Hang, kau membawa siapa datang kemari? sehabis berkata seorang lelaki berusia pertengahan yang memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar dan amat kekar berjai on masuk ke dalam ruangan itu wajah dari orang lelaki berusia pertengahan itu amat keren dan gagah wajahnya persegi dengan telinga yang besar alisnya tebal bagaikan sapu matanya bagaikan bola mati seekor harimau hidungnya bagaikan hidung singa berwuknya memenuhi seluruh wajah niya sedang tubuhnya memakai baju berwarna merah darah dengan sebilah pedang berwarna merah yang disorankan di pinggangnya sikap serta tindak tanduknya memperlihatkan seorang yang amat gagah sekali orang ini tidak lain adalah si pedang penembus suluh hati siapa tak adanya ketika sinar matanya bertemu dengan tubuh Hang Bong Ling serta Chang Bon Piao yang bersandar di atas kursi dengan lemasnya itu tak terasa air mukanya berubah hebat kakinya sedikit menutul tanah dengan kecepatan yang luar biasa melayang ke tengah udara dan berkelebat ke samping tubuh kedua orang itu tetapi ketika dia berjai on lebih dekat lagi dan dapat melihat wajah dari Tiden dengan sangat jelas air mukanya terlintaslah perasaan tertegunnya serunya kau Tiden Tiden segera merangap tangannya memberi hormat ujarnya sejak perpisahan apasya Hang baik-baik saja si pedang penembus suluh hati siapa tak menjadi amat terkejut bercampur girang sambil memandang ke arah Hang Bong Ling serta Chang Bon Piao dua orang tanyanya sebenarnya apa yang telah terjadi? ketika tadi Siaw Teh berjalan hendak memasuki kota Gobi menemukan kedua orang ini menggeletak di pinggir jalan agaknya mereka telah dipukul hingga jatuh tidak sadarkan diri karena Siaw Teh kenal di antara mereka dua ada seorang yang merupakan pandekar pedang merah dari benteng Pek Kiam Po maka sengaja datang mengantar mereka kembali si pedang penembus suluh hati siapa tak setelah mendengar perkataan itu segera memeriksa keadaan dari Hang Bong Ling dan mengadakan pemeriksaan dengan teliti pada seluruh tubuhnya setelah itu barulah dia membuka kelopak matanya ujarnya ehm.tidak ada tanda-tanda teriuka dalam agaknya hanya tertotok jalan darah pingsannya saja oh oh, kiranya hanya tertotok jalan darah pingsannya saja sahuti dan pada saat itu si pedang penembus suluh hati siapa tak telah memutar tubuhnya berkata kepada Kihang ujarnya cepat undang Po Chu serta siao chia datang Kihang menyahut dan segera berlalu dengan targesa-gesa dari dalam ruangan setelah itu barulah dengan perlahan siapa tak memeriksa keadaan dari Chang Bong Piau ketika menemukan kalau Chang Bong Piau pun juga tertotok jalan darah pingsannya tak terasa lagi menjadi mengerutkan alis dalam-dalam ujarnya sungguh mengherankan sekali bagaimana bisa terjadi urusan seperti ini Xia Heng apa kenal dengan orang ini? tanda petik kenai sahut siapa tak orang ini bernama Chang Bong Piau dengan julukan si tikus rakus darp gobi dia merupakan seorang yang paling gemar pelesiran bukan saja berjudi, mabok-mabokkan serta sukamen perempuan bahkan perbuatannya pun tidak ada yang merupakan pekerjaan baik-baik benar, memang hal ini amat aneh dan mengherankan sekali kalau benar mereka hanya ditotok jalan darah pingsannya kenapa Xia Heng tidak membantu membebaskan jai on darahnya yang tertotok? tidak sahut siapa tak sambil menggelengkan kepalanya menanti setelah Suhu datang baru kita bicarakan lagi Suhuku mempunyai pangetauan yang sangat luas di dalam kera menotok jalan darah dari seluruh penjuru dunia asalkan dia orang tua melihat sendiri kera menotok jalan darah ini kemungkinan sekali bisa mengetahui siapakah sebenarnya orang yang merubuhkan mereka setelah itu dia bangkit berdiri kepada T. Dan sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya aku orang Shisya seharusnya mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu pada Lote oh oh, tidak perlu sungkan-sungkan sesudah perpisahan kita di kota Tiang An di dalam sekejap saja sudah lama tidak bertemu selama ini Lote baik-baik bukan? mendengar perkataan itu T. Dan tertawa pahit sahutnya, sangat buruk, semakin lama semakin miskin sejak tadi siapak tak telah dapat melihat si pendekar baju hitam yang berdiri di hadapannya sekarang jauh berbeda keadaannya dengan sewaktu bertemu di kota Tiang An pada tahun yang lalu ketika tahun yang lalu dia bertemu dengan T. Dan bukan saja pakaian yang dipakainya sangat mewah serta perlente bahkan keadaannya pun sangat gagah sedang kini Tiang An telah berubah demikian miskinnya sehingga baju yang dipakai pun compang camping tidak karuan dan sangat dengkil sekali tidak terasa hatinya menjadi amat terkejut bercampur heran kini ketika mendengar dia bilang kalau dirinya semakin lama semakin miskin tak tertahan panyanya selamat menikmati